Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Berjumpa lagi dengan saya di channel GuruQ Sahabat sekalian yang berbahagia Kali ini saya akan kembali berbagi tutorial Bagaimana cara untuk memendekkan alamat link Dari soal online yang kita buat Kemudian saya juga akan membuat tutorial Sekaligus bagaimana cara untuk membuat QR kode Atau barcode Agar supaya siswa bisa masuk Untuk menjawab soal online Dengan menggunakan scan atau kamera Oke yang pertama kita akan masuk Pada langkah untuk memendekkan Atau mengubah alamat link Atau web yang sudah kita buat Pada soal online Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah Seperti biasa kita masuk di akun google Kemudian kita masuk di drive Setelah sudah masuk ke drive Maka kita menuju soal yang sudah kita buat Saya sudah membuat soal IPA untuk kelas 9 Saya buka IPA kelas 9 Oke kemudian dibuka lagi ini Nah ini soal IPA yang sudah saya selesai Saya buat sebanyak 40 soal Sekarang kita lihat webnya Klik send disini Ini linknya Oke kita tunggu Nah ini linknya panjang banget Kita pendekkan dulu dengan mengklik short URL Nah ini linknya sudah pendek Kemudian link ini kita ubah lagi Kita copy Setelah sudah di copy Maka langkah selanjutnya masuk di Bitly ya Oke saya cari disini Saya masuk ke google aja dulu C Nah disini bisa kita klik B Bitly Oke Nah masuk di situs htpbitly.com ini Nah kalau kita sudah punya akun Selanjutnya Oke selanjutnya kita masuk ke Crit Nah maka alamat yang panjang tadi Disini kita tempelkan Setelah tempelkan Nah maka berubah menjadi Alamatnya pakai bitly Ini ini Nah ini tinggal nanti kita save Kita ubah Nah ini kita ubah Kita ubah misalnya dengan Soal IPA 2020 Soal IPA 2020 Nah ini karena saya sudah Membuat Maka setelah saya save Maka alamat linknya Akan muncul disini Nah ini yang sudah saya buat Dia akan berubah Nah ini alamat yang panjang Berubah menjadi soal Ujian IPA Ini kita copy Setelah selesai kita copy Maka alamat link inilah yang kita bagikan kepada siswa Sehingga nanti mereka bisa masuk langsung melalui Melalui lewat link ini Kemudian langkah selanjutnya kita membuat QR code QR code QR code itu agar siswa bisa masuk untuk menjawab soal online Dengan melakukan scanner atau kamera Caranya adalah Kita masuk ke Saya menggunakan QR code monkey Banyak caranya selain menggunakan QR code monkey Ada yang lainnya Tapi saya menggunakan Yang ini karena ini lebih praktis Nah kemudian Text Kemudian yang alamat yang panjang tadi Kita tempelkan Setelah kita tempelkan Jangan lupa Http nya kita hilangkan dulu Kita hapus Kemudian kita create Kita buat QR code nya Nah sudah selesai Kalau sudah selesai tinggal ini kita download Nah nanti QR code ini yang kita print Kita tempelkan di Ruang kelas Atau di papan tulis Atau di meja guru Atau di meja siswa Sehingga dengan melakukan Dengan scan pada QR code ini Maka mereka sudah bisa menjawab Soal online tersebut Tapi dengan catatan Mereka sudah mendownload Aplikasi yang Bernama Exambro Oke demikian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Buat teman-teman guru Terima kasih Sudah mengikuti tutorial ini Terima kasih telah menonton!